Pirsah tiga tersangka pelaku pengeroyokan dan penganiayaan akhirnya berhasil dibekuk Satuan Reskrim dan Narkoba Polres Sumedang. Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di dasari dendam kepada korban dan hingga saat ini korban masih dirawat di RS UD Sumedang dan dalam kondisi koma. Tim Reskrim dan Narkoba Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk tiga orang pelaku pengeroyokan di tiga tempat berbeda. Ketiga tersangka dibekuk setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi kepada anaknya. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengungkapkan hingga saat ini korban penganiayaan masih dirawat di RS UD Sumedang dan dalam kondisi koma. Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah kami ingin menyampaikan hasil ungkapan dari Kepolisian Menter Sumedang Terdiri dari 1SB Polsek Sumedang Utara dan Rantuan Narkoba Polres Sumedang terhadap perkara tindak bidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kita menangkap tiga orang tersangkat yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Daniel, tersebut Arijal Jakaria, Muhammad Andul Jaldi, kemudian Rujal Nur Hakim. Waktu penjajahnya hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Dinihari, tubuh yang 9 tahun. Kemudian lokasinya di belakang rupanya saudara Arijal Jakaria alias Hayam. Motifnya adalah karena dendam, marah dendam. Kenapa? Karena korban yang sebenarnya adalah masih satu kelompok dengan para pelaku, ini adalah sama-sama penjual obat-obatan terlarang. Joko Dwi Harsono pun mengatakan dari tangan para tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni senjata api, senjata airsoft gun, amunisi senjata, serta jutaan obat daftar G. Hingga saat ini pihaknya terus mendalami terkait kepemilikan senpi dan jutaan obat daftar G dari para tersangka. Diki Guntara, Bandung TV